Bahkan saya minta Pak Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Pimpinan, kita membiarkan rekomendasi kepada KPK, periksa APBN yang ada di Kementerian Keput. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa. Dari 2021, 2022, 2023. Tidak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk saksian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil, kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau gak sebagai Menteri diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian itu dipilih oleh Presiden. Harusnya berikan lain terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh Presiden yang baru. Semoga Presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini. Memperhatikan eselan-eselan satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara. Hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal. Yang guru menangis tetap menangis. Bicara pelafon di digital. Mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya. Diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis. Atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali. Kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan. Bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih, itu adanya di dapodik sekolah. Perhatikan dong operantik sekolah. Perhatikan kepala sekolah. Perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan. Tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa kemendikbud. Biar kita lihat, siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan bu, bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen. Tidak perlu pikir. Masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri om PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun? Kita buktikan. Kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus, bagus, bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong, nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.